Halo Halo sobat teman ya masih dari dealer pusat Yamaha DDS diponegoro dan pasar kali ini saya akan bahas lebih detail yaitu mengenai bagasi jadi banyak yang bertanya kenapa bagasi yang main Mac ada banyak tonjolan ya kurang lebih 8 tonjolan di sini tidak seperti yang lama yaitu mulus kita cek ini dia bagasinya memang banyak ya itu di sana di depan ada tonjolan sudah tiga belakang lagi empat dan yang di tengah yang sangat besar itu untuk yang di pinggir-pinggir itu adalah karena perubahan mesin dari Yamaha all new n-mac ini yang lebih besar dan juga mengakibatkan adanya perubahan ya ya tidak mentok di bawah dimana juga di belakangnya itu ada sok tabung jadi harus dibuatkan ruang ya dan juga untuk ban nah ini yang di tengah besar ini untuk ban karena new n-mac menggunakan ban yang lebar dan bisa di upgrade nanti kedepannya nah ini yang lebih bagus ini bisa dimodifikasi ban yang lebih profil lebih tinggi ya dan untuk yang sebelah samping itu juga karena apanya filter udara dari mesin n-mac yang terbaru itu lebih besar dari yang lama itu yang mengakibatkan banyak sekali tonjolan di bagian bagasi karena adanya perubahan mesin dari n-mac ada filter udara yang lebih besar dan nanti bisa bisa juga dimodifikasi ban dengan profil yang lebih tinggi nah itu itu jawaban dari Yamaha kenapa banyak tonjolan di bagasinya sob karena banyak sekali fitur yang ditambahkan ya di SMG smart motor generator yang membuat starter lebih halus idling stop terus ada pistonnya juga R15 diameter clap sampai filter udara yang yang lebih besar ya bahkan ukuran filternya ini lebih tinggi dan memanjang seperti X-mac ya dan perubahan ini pun berakibat dari kenaikan power yang dulunya n-mac 14,8 dk sekarang menjadi 15,1 daya kuda nah begitulah alasan adanya banyak tonjolan di bagasi Yamaha n-mac 2020 ini Oh ya hanya sekedar informasi harganya 29,5 jutaan yang standar ya dan yang ABS 33,7 jutaan dan banyak juga nih ada yang komen-komen kenapa dia kiles kenapa dia kiles ya jelas ini karena tipe standar sob jadi jangan salah beli sob tipe standar 29,5 jutaan yang kiles masih belum beredar ya tapi bisa diinden itu baru ABS ya yang tipe ABS ada kiles ada TC ada ya connect yang canggih yang bisa terhubung dengan HP dan speedometer yang bisa connect ya memberi informasi baik itu pesan kondisi motor dan lain sebagainya semoga informasi ini berguna jika ada pertanyaan silahkan tulis jangan malu-malu buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini jangan lupa klik subscribe dan lonceng terima kasih atas waktunya salam Satwa Spam selamat menikmati